Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi seorang nenek mencuri telepon genggam di tempat jasa pengiriman paket di jalan Ahanasution, Kota Medan. Pelaku yang datang membawa bungkusan berisi celengan, awalnya dilarang oleh pihak jasa ekspedisi. Namun sang nenek memelas agar dagangannya dibeli dengan alasan belum makan. Korban yang merasa kasihan memutuskan membeli celengan pelaku, namun saat itu pelaku justru mencuri telepon genggam korban. Pegawai ekspedisi pengiriman di lokasi kejadian mengatakan awalnya mereka sudah melarang sang nenek masuk, namun sang nenek bersikeras dan memohon untuk menjual dagangannya. Iya, karena dia tidak pergi, kalau kita malah gitu. Jadi ditawarkan lagi satu saat ini, diangkatnya dari sini lapangnya, salingannya, diangkatnya ini. Itu langsung saja, jadi lupa ini beli gitu. Mas waktu, lupa ini kebetulan punya dua handphone. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan berencana akan membuat laporan ke polisi. Deddy Rizki Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.